Jiyang Yusuang tidak menyangka akan melihat Gu Bingki di keluarga Tang. Gu Bingki datang ke keluarga Tang dan memukuli pengawal keluarga Jiyangnya. Bukankah ini jelas-jelas penindasan? Wajah Jiyang Yusuang segera menjadi gelap, Gu Bingki. Apa maksudmu? Apakah keluarga Jiyang kami menyinggung perasaanmu? Mata Gu Bingki menatap Jiyang Yusuang. Sebelum dia dapat berbicara, Jiyang Yusuang merasakan hawa dingin menjalar ke tulangnya, jadi dia harus mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri dari Gu Bingki. Suara Gu Bingki tanpa emosi dan dia berkata dengan dingin, itu menghalangi. Itu menghalangi. Jiyang Yusuang menatap langsung ke arah Gu Bingki, ini adalah keluarga Tang, bukan keluarga Gumu. Kami, keluarga Jiyang, ada di sini mengapa keluarga Tang mengganggu urusan Anda? Pada saat ini, pengawal keluarga Tang juga tiba di pintu vila. Namun, orang-orang ini tidak berani masuk tanpa perintah Tang Yusu. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Baru saja, anggota keluarga Gu langsung menyerang pengawal keluarga Jiyang, tetapi tidak menyerang pengawal keluarga Tang. Mereka seperti orang luar, menyaksikan keluarga Gu dan keluarga Jiyang melakukan sesuatu di halaman keluarga Tang, dan itu masih sepihak. Pengawal keluarga Jiyang yang arogan dan arogan dengan mudah ditangani oleh empat murid Gu Zenhong. Benar-benar luar biasa. Mata Dewanaga tertuju pada pengawal keluarga Tang yang berdiri di pintu, dan berteriak, tutup pintunya. Oke, para pengawal ini setuju hampir tanpa sadar dan menutup pintu vila. Setelah menutup pintu, mereka menyadari bahwa Dewanaga bukan dari keluarga Tang mereka. Haruskah kita membuka pintunya? Tanya seorang pengawal keluarga Tang. Seseorang di sebelahnya menepuk pundaknya dan menunjuk pengawal keluarga Gu yang tergeletak di halaman. Anda tidak ingin menjadi seperti mereka? Bukan. Kalimat ini membangunkan si pemimpi. Pengawal itu mengerti saat itu dan berkata, Tuhan kami tidak akan membuka mulut, kami berdiri di sini. Ham, setelah mendengar kata-kata Jiang Yusuang, Gu bingki melirik Dewanaga. Dewanaga mengangguk dan menatap Jiang Yusuang, kami di sini untuk menemukan keluarga Jiang untuk menyelesaikan masalah. Hah. Ketika Dewanaga mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir merasa tertekan. Meskipun ini adalah vila Tang Yusu, Tang Yusu tampak seperti orang luar. Baik keluarga Gu maupun keluarga Jiang tidak menanyakan tentang Tang Yusu. Artinya keluarga Tang tidak terlibat. Mereka adalah keluarga kaya dalam nama, namun nyatanya, keluarga kaya sebenarnya tidak menganggap serius keluarga Tang. Tang Yusu mengaku memiliki aset ratusan miliar, namun nyatanya banyak di antaranya yang negatif. Yang disebut angka Grup Zongtian ratusan miliar sebagian besar merupakan aset tidak berwujud. Jika Grup Zongtian melakukan kesalahan, dapat menyebabkan reaksi berantai, menyebabkan Grup Zongtian mengalami masalah keuangan atau bahkan bangkrut. Perusahaan besar yang terkenal, Grup Real Estate Skala Besar di Tiongkok pernah hampir kehilangan uang karena kesenjangan pendanaan. Bangkrut, namun pada akhirnya ia cukup beruntung untuk menjual semua proyeknya untuk menghindari kebangkrutan. Alasan mengapa Jiang Yusuang berani sombong di depan Tang Yaozu adalah hanya karena dia memiliki dana yang diinvestasikan di Zongtian Investment Group. Begitu keluarga Jiang menarik dananya, Tang Yaozu akan benar-benar dalam situasi bahaya. Tang Yaozu tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekarang. Dia duduk di sofa dan hanya menonton dengan tenang. Hal yang sama itu berlaku untuk Tang Sijing, Tang Sifeng, dan lainnya. Mereka takut terpengaruh. Tiba-tiba ponsel berdering. Ruang tamu semua orang di dalam melihat ke arah asal nada dering itu. Mereka melihat Chen yang mengangkat telepon sambil tersenyum wajahnya, Maaf nomor telepon adikku, tolong lanjutkan bicaranya, jangan berhenti. Saat Chen yang berbicara, dia sudah menjawab telepon. Suara Chen Wanwan datang dari telepon, Saudaraku, aku akan mulai sekolah, maukah kamu mengantarku ke sekolah? Aku pasti akan mengantarmu ke sekolah secara langsung. Chen yang berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melupakannya. Oke, kata Chen Wanwan, Chen yang duduk di tempat Jiang Sao Hao baru saja duduk dan menjawab telepon seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Gu Bingqi berjalan menuju Chen Yang. Tang Yao Zhu mengira Gu Bingqi akan datang untuk menyambutnya, jadi dia segera berdiri. Tang Sijing, Tang Sifeng, dan yang lainnya juga berdiri, bersiap menyambut Gu Bingqi. Tanpa diduga, Gu Bingqi menghampiri Chen Yang dan duduk di sebelah Chen Yang. Gu Bingqi mengejutkan semua orang yang hadir. Tang Yao Zhu mengira dia telah melakukan kesalahan, mengapa Gu Bingqi duduk di sebelah Chen Yang. Saya khawatir di antara keluarga Tang, hanya Tang Sueyun yang tidak terkejut. Dia bahkan merasa Gu Bingqi tiba-tiba datang ke keluarga Tang untuk menyelamatkan Chen Yang. Melihat Gu Bingqi dan Chen Yang duduk di sofa, Tang Sueyun merasa masam di hatinya. Mata Jiang Yu Suang menyapu Chen Yang, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Gu Bingqi duduk di sebelah Chen Yang. Namun, Jiang Yu Suang tidak peduli dengan Chen Yang. Matanya seperti belati, menatap langsung ke arah Dewa Naga. Saya tahu bahwa Tuanmu Gu Zen Hong adalah ahli seni bela diri dengan banyak murid, tetapi keluarga Jiang kami tidak mudah untuk diprovokasi. Properti keluarga Jiang kami tersebar di seluruh Jiangnan, dan kami berhubungan dengan keluarga kerajaan. Tidak apa-apa. Jika Anda ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Jiang kami, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Menindas keluarga Jiangmu. Dewa Naga mendengar kata-kata Jiang Yu Suang dan berkata dengan dingin, Ini seharusnya menjadi pertanyaan kami kepadamu, Jiang Yu Suang, siapa yang memberi keberanian pada adik laki-lakimu untuk berani melawanku? Jiang Yu Suang terkejut. Matanya menatap Jiang Sao Hao, apa yang terjadi? Siapa yang kamu pukul? Saudari, saya tidak memukul siapapun. Jiang Sao Hao melihat Huang Zen Long dan menunjuk ke arah Huang Zen Long. Dia meninju wajah saya dan membuat saya pingsan. Huang Zen Long berdiri di depan Jiang Sao Hao. Tiba-tiba dia membuka kancing bajunya dan memperlihatkan dadanya. Jiang Sao Hao, lihat luka di tubuhku. Itu disebabkan oleh kamu dan Su Kun dari kamar dagang Suan Long. Huang Zen Long berkata, saat ini, apakah kamu masih ingin berdalih? Tunggu sebentar. Jiang Sao Hao mendengar Huang Zen Long dengan kata-kata ini, Saya merasa ada yang tidak beres, Anda mengatakan Su Kun dan saya mengalahkan Anda. Itu benar. Huang Zen Long berkata, orang-orang Su Kun melukai murid saya. Saya membawa murid saya ke bar untuk menemukan Su Kun tadi malam. Saya meminta keadilan, tetapi ketika Anda mendengar bahwa saya adalah murid Gu Zen Hong, Anda sebenarnya memarahi guru saya di depan umum. Saya sangat marah sehingga saya mulai berdebat dengan Anda, dan Anda benar-benar memberi Su Kun 8 juta dan meminta Su Kun untuk menghancurkanku. Itu tidak masuk akal, kamu menyebarkan rumor. Ketika Jiang Sao Hao mendengar kata-kata Huang Zen Long, dia langsung mengutuk, Aku memberi Su Kun 8 juta untuk menghancurkan Chen Yang, tetapi kamu malah menyakitiku. Kamu bajingan, beraninya kamu memfitnah aku, aku akan mengulitimu. Jiang Sao Hao mengepalkan tinjunya dan hendak bergegas menuju Huang Zen Long. Tapi begitu matanya tertuju pada otot Huang Zen Long, dia menyerah. Dia mengedipkan mata pada Duan Tian, yang berarti dia ingin Duan Tian memeluknya. Ketika Duan Tian melihat situasi ini, dia segera memahami dan memeluk Jiang Sao Hao. Jiang Sao Hao mengepalkan tangannya dan menatap Huang Zen Long, aku akan mengulitimu. Duan Tian memeluk Jiang Sao Hao dengan erat, mencegah Jiang Sao Hao bergegas untuk melawan Huang Zen Long. Gu Bingqi, yang sedang duduk di sofa, akhirnya berkata, karena Duan Jiang ingin mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, maka keluarga Gu kami akan menghadapkan Anda kepada keluarga Jiang dan membiarkan Anda melawan Huang Zen Long secara langsung. Tidak peduli siapa di antara kalian yang kalah atau menang, itulah akhir masalahnya. Ketika Jiang Sao Hao mendengar ini, dia tercengang. Tanda seru, jika dia dan Huang Zen Long bertarung, bukankah itu berarti dia akan mati? Jiang Sao Hao ketakutan ketika mendengar bahwa Gu Bingqi memintanya untuk melawan Huang Zen Long. Tidak peduli betapa tidak bergunanya Huang Zen Long, dia tetaplah Direktur Sekolah Seni Bela Diri Zen Long dan murid nominal Gu Zen Hong. Dan Jiang Sao Hao adalah seorang pesolek. Dia mengucapkan kata-kata kasar karena saudara perempuannya Jiang Yu Suang hadir dan dia mengira Huang Zen Long tidak berani melakukan apapun padanya. Bagaimana dia bisa mengira bahwa Gu Bingqi akan mengajaknya dan Huang Zen Long untuk bertarung? Bukankah ini mencari kematian? Jiang Sao Hao segera tutup mulut dan berdiri di belakang Jiang Yu Suang. Mata Jiang Yu Suang menatap Gu Bingqi, apakah kamu, keluarga Gu, terlalu sering menindas orang lain? Hanya mengandalkan beberapa luka di tubuh orang ini, kamu memfitnah bahwa saudara kulah yang melukai dia. Bukankah itu terlalu berlebihan? Lelucon yang luar biasa. Gu Bingqi tidak mengatakan apa-apa, tetapi Chen yang berkata, Bukankah keluarga Jiang hanya mengandalkan luka Jiang Sao Hao untuk menuduh saya melukai Jiang Sao Hao? Kenapa bisa sekarang, menurutmu keluarga gulah yang menindasmu, Jiang? Rumah. Jiang Yu Suang, apa jadinya kamu? Jika ini bukan anjing berstandar ganda. Anjing berstandar ganda. Ketika Jiang Yu Suang mendengar kata-kata Chen Yang, dia menatap langsung ke arah Chen Yang, katakan lagi. Anjing standar ganda. Anjing standar ganda. Chen Yang mengulanginya dua kali. Jiang Yu Suang menjadi pucat karena marah. Chen Yang, kamu sangat berani. Kamu tidak tahu detail keluarga Jiang kita. Duan Tian, berikan dia padaku. Begitu Jiang Yu Suang mengatakan ini, Gu Bingqi segera bereaksi. Dia berkata dengan dingin, Jiang Yu Suang, Anda harus memberi penjelasan kepada keluarga Gu kami. Jika Anda tidak mengetahui detail keluarga Gu kami, saya tidak keberatan memberi tahu Anda sekarang, segera setelah Gu Bingqi mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang, hirup udara sejuk. Sudah lama beredar rumor bahwa keluarga Gu adalah raja dunia bawah tanah. Setelah Gu Zen Hong mengambil alih Tian Men dari ayahnya, dia meneruskannya dan menjadi ahli seni bela diri. Meskipun, Tian Men, bukanlah sekte seni bela diri terbesar di negara ini, banyak murid, Tian Men, yang langsung masuk ke militer dan badan intelijen dan menjadi andalan militer. Tian Men telah membuka sekolah seni bela diri di berbagai tempat untuk merekrut murid nominal. Di antara mereka, banyak orang besar yang menjadi murid nominal. Setelah meridian Gu Zen Hong rusak, Gu Zen Hong sengaja merahasiakan Tian Men agar tidak menarik lebih banyak kebencian. Musuh Keluarga Gu tidak pernah mengakui bahwa itu ada hubungannya dengan dunia bawah tanah, tetapi kata-kata Gu Bingqi dengan jelas mengirimkan peringatan kepada Jiang Yu Suang. Keluarga Gu mereka adalah raja dunia bawah tanah. Jiang Yu Suang tidak menyangka masalah ini akan menjadi masalah besar. Dia melirik Jiang Sao Hao dan mendengus dingin, jika kamu tidak cukup berhasil, kamu akan selalu gagal. Jiang Sao Hao tampak sedih, Saudari, aku bersumpah demi Tuhan, luka-lukanya bukan disebabkan olehku. Aku pingsan olehnya. Mata Jiang Yu Suang tertuju pada Gu Bingqi, kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan kakakku. Dia juga disakiti oleh murid keluarga gumu. Bagaimana kalau begini, tidak ada yang boleh melanjutkan masalah ini, agar tidak menyakiti kita keluarga. Bersikaplah baik. Jiang Yu Suang mengatakan ini secara proaktif, yang dianggap sebagai konsesi. Tapi Gu Bingqi tidak berniat melepaskannya. Setelah mendengar kata-kata Jiang Yu Suang, Gu Bingqi berkata dengan dingin, ayahku ingin mencari keadilan bagi murid-muridnya dan meminta saudaramu untuk meminta maaf secara terbuka dan membayar 500 yuan. 10 ribu biaya pengobatan, masalah ini sudah selesai. Minta maaf. Dia memukulku. Sebelum Jiang Sao Hao selesai berbicara, dia mendengar Jiang Yu Suang memarahi, diam. Jiang Sao Hao segera tutup mulut, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Jiang Yu Suang menjadi gelap, dan dia menatap langsung ke arah Gu Bingqi, kamu bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain, 5 juta, ini pemerasan. Kamu tadi ingin 100 juta. Chen yang menyela lagi, jika 5 juta itu pemerasan, lalu untuk apa kamu ingin 100 juta? Perampokan. Anjing standar ganda benar-benar berbeda. Bisakah kamu diam? Jiang Yu Suang berteriak dengan marah. Tidak. Chen yang berkata, ada apa? Kamu masih tidak mengizinkan saya bicara. Jiang Yu Suang, jika kamu memiliki kemampuan, jangan standar ganda. Saya tidak memukul saudaramu, tetapi kamu meminta 100 juta dari keluarga Tang, Nona Gu, Anda meminta 5 juta, itu terlalu sedikit. Saya pikir 100 juta itu juga setimpal. 100 juta. Gu Bingqi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Chen Yang, itu masuk akal, kalau begitu aku 100 juta. Seluruh tubuh Jiang Yu Suang gemetar. Dia ingin mengupas kulit Chen Yang. Hanya karena perkataan Chen Yang, Gu Bingqi berubah pikiran dan meminta 100 juta. Jiang Yu Suang memutuskan untuk pergi dari keluarga Tang dulu, tunggu sampai keluarga Jiang selesai berdiskusi ayahnya. Ayo pergi. Begitu Jiang Yu Suang mengucapkan kata-kata ini, Dewa Naga sudah berdiri di depan Jiang Yu Suang, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan wanita tertua? 100 juta, jika Anda tidak memberi uangnya, jangan pernah berpikir untuk pergi. Tidak. Jiang Yu Suang berkata dengan dingin, saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan keluarga Gu terhadap saya. Tidak mau. Ketika Gu Bingqi mendengar kata-kata Jiang Yu Suang, dia berkata dengan dingin, tidak masalah, lalu hancurkan Jiang Sao Hao. Dewa Naga, patahkan anggota tubuh Jiang Sao Hao. Beraninya kamu melakukannya. Jiang Yu Suang sangat marah. Dewa Naga tidak mempedulikan hal ini dan sudah berjalan menuju Jiang Sao Hao. Saudari, selamatkan aku. Jiang Sao Hao berteriak, Duan Tian, mengapa kamu masih berdiri di sana? Lawan dia. Jiang Yu Suang berteriak dengan tergesa-gesa. Dalam hatinya, Duan Tian memarahi ke-18 generasi leluhur Jiang Yu Suang. Dewa Naga berada di level Nas Chen Suan. Dan Duan Tian berada di level ketiga dari level elementari Suan. Ini adalah kekuatan yang menghancurkan. Duan Tian melawan Long Shen ibarat sang ayah akan memukul putranya yang masih kecil, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi Duan Tian adalah pengawal keluarga Jiang. Jika dia tidak mengabdi, dia tidak akan pernah tinggal di keluarga Jiang lagi. Duan Tian tidak punya pilihan selain gigit jari dan persetan denganku. Duan Tian maju ke depan menghadang Dewa Naga. Begitu dia tiba di depan Dewa Naga, tinju Dewa Naga telah mengenainya. Ledakan. Duan Tian terpesona oleh pukulan Dewa Naga. Jiang Sao Hao berada tepat di belakang Duan Tian, dan tubuh terbang Duan Tian langsung mengenai Jiang Sao Hao, berdebar. Jiang Sao Hao dan Duan Tian keduanya jatuh ke tanah. Orang-orang lainnya, melihat postur ini, mereka tidak berani maju lagi. Ini dihancurkan oleh kekuatan. Ketika Jiang Yu Suang melihat situasi ini, dia tidak punya pilihan selain mengalah. Gu Bing Ki, mari kita bahas kompensasi. Kompensasi. Bukankah kamu mengatakan itu? Buat permintaan maaf di depan umum dan berikan kompensasi 100 juta. Kata Gu Bing Ki. Permintaan maaf di depan umum tidak apa-apa, tetapi kompensasi sebesar 100 juta adalah pemerasan. Jiang Yu Suang berkata, Bahkan jika Anda benar-benar mematahkan anggota tubuh saudara laki-laki saya, keluarga Jiang kami tidak akan pernah memberikan uang ini, saya bersedia membayar kompensasi 10 ribu yuan. 5 juta. Gu Bing Ki memandang Jiang Yu Suang. Oke, kalau begitu 5 juta. Jiang Sao Hao terpaksa meminta maaf kepada Huang Zen Long. Huang Zen Long berperilaku sangat murah hati, Tuan Jiang, demi permintaan maaf tulus Anda, saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang masalah ini. Jiang Sao Hao memarahinya di dalam hatinya. Jelas sekali Huang Zen Long yang menjatuhkannya, dan sekarang dia harus meminta maaf kepada Huang Zen Long dunia macam apa ini. Tapi tidak ada cara lain siapa yang membiarkan Huang Zen Long datang dan mengeluh lebih dulu. Dia menderita kerugian yang bodoh. Jiang Yu Suang langsung mentransfer 5 juta ke Huang Zen Long. Apakah sekarang baik-baik saja. Jiang Yu Suang memandang Gu Bing Ki. Kamu boleh pergi. Kata Gu Bing Ki dingin. Jiang Yu Suang terkejut. Dia pikir Gu Bing Ki akan membawa orang pergi, tapi Gu Bing Ki benar-benar melepaskannya. Mungkinkah Gu Bing Ki diundang oleh Tang Yao Zhu untuk membantu. Tang Yao Zhu dan Gu Zen Hong sama-sama tinggal di Longshanville. Mungkin Tang Yao Zhu dan Gu Zen Hong benar-benar memiliki hubungan. Gu Bing Ki membawa orang ke sini, bukan untuk meminta kompensasi, tapi untuk membantu keluarga Tang keluar dari masalah. Jiang Yu Suang takut pada keluarga Gu dan tidak berani memaksa keluarga Tang lagi. Dia berbalik dan pergi. Tang Yao Zhu menghela nafas lega saat melihat Jiang Yu Suang pergi bersama seseorang. Tolong izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Grandmaster Gu karena telah membantu keluarga Tang kami menyelamatkan pengepungan. Saya akan datang untuk mengucapkan terima kasih suatu hari nanti. Tang Yao Zhu berpikir bahwa Gu Bing Ki membantu keluarga Tang mereka menyelamatkan pengepungan, jadi dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Tang Xi Jing, Tang Xi Feng dan lainnya juga mengucapkan terima kasih. Keluarga Tang mengira Gu Bing Ki membantu keluarga Tang mereka keluar dari masalah, jadi mereka semua datang untuk berterima kasih padanya. Tapi semuanya diabaikan oleh Gu Bing Ki. Gu Bing Ki hanya menatap Chen Yang. Dia berdiri dan menatap Chen Yang dengan matanya yang indah, ayahku ingin bertemu denganmu. Tang Yao Zhu dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Gu Zen Hong ingin bertemu Chen Yang, mungkinkah Gu Bing Ki datang ke keluarga Tang kali ini karena Chen Yang. Chen Yang berdiri, lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Chen Yang, teriak Tang Sui Yun. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Chen Yang, tetapi Tang Sui Yun tidak tahu bagaimana cara berbicara. Ada yang ingin aku bicarakan saat aku kembali. Chen Yang tidak banyak bicara kepada Tang Sui Yun dan sudah berjalan keluar bersama Gu Bing Ki. Tang Yao Zhu duduk di sofa dan tetap diam. Pada saat ini, Jiang Yu Zi ingin pergi dengan tenang, tetapi Tang Xi Feng tiba-tiba berkata dengan keras pada saat ini, Jiang Yu Zi, kamu tidak boleh menjelaskan kepadaku apa yang ingin dilakukan keluarga Jiangmu. Buka mulutmu untuk 100 juta. Apakah ini perampokan? Anda belum pernah melakukan itu sebelumnya. Dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa keluarga Jiang Anda hanya ingin menyelamatkan muka, selama kita mengusir menantu Chen Yang yang datang berkunjung, masalah ini akan selesai. Tang Xi Feng merasa bahwa dia telah ditipu oleh Jiang Yu Zi. Dia tidak peduli apa yang dia lakukan pada Chen Yang, tetapi Jiang Yu Suang menuntut kompensasi 100 juta dari keluarga Tang, yang tidak dapat dia tanggung, bagaimana aku tahu. Jiang Yu Zi merasa sedikit bersalah. Dia tidak menyangka kakak perempuan tertuanya akan meminta 100 juta. Tidak peduli apapun, Jiang Yu Suang mengerahkan pasukan untuk mendatangi keluarga Tang, ini bukan untuk membuatnya terlihat buruk, tetapi untuk mempermalukannya. Wajah Tang Yao Zu juga menjadi gelap, Yu Zi, keluarga Jiangmu tidak bersikap baik kali ini. Kamu tidak ingin menyelamatkan muka. Kamu jelas-jelas menginginkan properti keluarga Tang kami. Ini, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Jiang Yu Zi berkata dengan canggung, ayah mertua, kakak perempuan tertua saya baru saja bercerai. Suasana hatinya sedang buruk. Dia tidak menyapa saya sebelum dia datang. Huh, berhenti melakukan ini. Setelah Tang Si Feng mendengar alasan Jiang Yu Zi, dia berkata dengan dingin, itu benar-benar pengganggu. Bahkan jika keluarga Tang kami tidak sebaik keluarga Jiang Anda, kami masih mertua, namun meminta kami 100 juta. Jiang Yu Zi, aku sudah muak. Jika kamu menikah denganku, kita juga akan bercerai. Setelah Tang Si Feng mengatakan ini, dia melangkah keluar. Jiang Yu Zi tercengang. Dia tidak menyangka Tang Si Feng akan menceraikannya setelah Jiang Yu Suang melakukan ini. Jiang Yu Zi tidak ingin menceraikan Tang Si Feng, jadi dia buru-buru mengejarnya. Tang Yao Zhu melihat ke arah Tang Sueyun. Sueyun, tahukah kamu apa hubungan antara Chen Yang dan Gu Zhenhong? Chen Yang menyelamatkan nyawa cucu perempuan Gu Zhenhong. Ketika Tang Sueyun mengatakan ini, dia tiba-tiba teringat keintiman antara Chen Yang dan Gu Bingqi di gunung King Cheng, dan merasa masam di hatinya, dia dan Gu Bingqi juga dekat. Ekspresi Tang Yao Zhu berubah drastis, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Jika saya tahu bahwa Chen Yang memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Gu, bagaimana saya bisa mengatakan kata-kata kejam seperti itu kepada Chen Yang? Tang Yao Zhu menyesali hal ini dan hampir memukuli dadanya. Tang Sueyun menggigit bibirnya erat-erat. Memikirkan apa yang dikatakan Tang Yao Zhu kepadanya barusan, Tang Sueyun juga merasa kedinginan. Baru pada saat inilah dia sepenuhnya memahami bahwa sebenarnya, di keluarga Tang, dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Saya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Di pintu vila keluarga Tang, Guang Zhenlong memegang rat tangan Chen Yang dan berkata, Paman, terima kasih telah membantu saya, jika tidak, orang-orang dari keluarga Jiang pasti tidak akan membiarkannya seperti ini. Saya akan memberi Anda semua 5 juta dari keluarga Jiang, dan saya akan memberikan tambahan 1 juta kepada Paman saya. Tidak perlu. Chen Yang menepuk bahu huang Zhenlong, saya hanya memberi Anda saran. Masuk ke dalam mobil, ayahku masih menunggumu, desak Gu Bingqi. Chen Yang masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang bersama Gu Bingqi. Huang Zhenlong berdiri di luar mobil dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Dia melukai Jiang Sao Hao di bar, dan Huang Zhenlong khawatir keluarga Jiang tidak akan melepaskannya. Meskipun dia adalah murid nominal Gu Zhenlong, keluarga Jiang tidak mudah untuk dikendalikan, mereka khawatir keluarga Jiang akan memintanya memberikan kompensasi. Mati boleh saja, tapi Huang tidak boleh. Chen Yang memberi ide kepada Huang Zhenlong, dan meminta Huang Zhenlong untuk menuduhnya terlebih dahulu. Meskipun dia hanya murid nominal Gu Zhenlong, jika dia dipukuli, itu akan menjadi tamparan di wajah Gu Zhenlong. Huang Zhenlong memberi tahu Dewa Naga tentang masalah ini sesuai dengan apa yang dikatakan Chen Yang. Huang Zhenlong tidak terlalu berharap bahwa keluarga Gu akan mengambil tindakan untuknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gu Bingqi akan melapor secara langsung. Pada saat ini, Huang Zhenlong merasa bahwa dia, murid nominal Gu Zhenlong, sangat berguna. Tubuh halus Gu Bingqi yang memancarkan aroma menyegarkan bersandar pada Chen Yang, si jahat mengeluh lebih dulu. Kamu yang membuat trik ini, kan? Bukankah aku membantunya? Chen Yang tersenyum, lagi pula, masalah ini ada hubungannya denganku. Jika dia dibenci oleh keluarga Jiang karena hal ini, aku akan merasa sedikit bersalah. Aku tidak menyangka kamu secara pribadi akan membela dia. Kamu, keluarga Gu, tidak sia-sia. Aku tidak melakukannya untuknya, tapi aku di sini untukmu. Tangan ramping Gu Bingqi menyentuh paha Chen Yang. Jantung Chen Yang berdetak kencang. Reaksi Gu Bingqi jelas karena dia ingin berkultivasi ganda, dengannya. Tapi Chen Yang begitu terpengaruh oleh pencurian jiwa, itu sehingga sulit baginya untuk bereaksi. Ketika Chen Yang memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Gu Bingqi, Dewa Naga, yang duduk di kursi penumpang, bertanya dengan tidak pantas, apakah kamu juga tidak tanggap seperti Buddha itu? Mata Chen Yang melotot tajam. Dewa Naga meliriknya dan memberi isyarat Dewa Naga berhenti bicara. Gu Bingqi bertanya dengan heran, mengapa tidak ada jawaban? Bukan apa-apa. Chen Yang berkata cepat, kamu baru saja mengatakan kamu datang untukku. Ayahku yang ingin bertemu denganmu. Kata Gu Bingqi. Apakah kamu benar-benar ingin bertemu denganku? Chen Yang bertanya. Tentu saja. Kata Gu Bingqi. Fiuh. Chen Yang menghela nafas lega. Apa reaksimu? Gu Bingqi sedikit mengernyit, dan sedikit kemarahan melintas di matanya, kamu khawatir aku melihatmu sekarang. Chen Yang berpikir sejenak. Gu Bingqi akan mengetahui hal ini cepat atau lambat, jadi mengapa tidak memberitahunya dulu? Dia membisikkan beberapa kata di telinga Gu Bingqi. Gu Bingqi menggigit bibirnya dan meletakkan tangan kanannya di selangkangan Chen Yang. Dewa Naga dengan sengaja meletakkan sepat bornya. Tanda seru. Mobil melaju langsung ke halaman vila keluarga Gu. Dewa Naga keluar dari mobil terlebih dahulu. Butuh waktu lama sebelum Chen Yang dan Gu Bingqi keluar dari mobil. Dewa Naga, bawa Chen Yang menemui ayahku. Gu Bingqi berkata, aku sedikit lelah. Ayo kembali ke kamar dulu. Dewa Naga mengangguk. Ketika Gu Bingqi pergi, mata Dewa Naga menatap Chen Yang dan tiba-tiba berkata, saya meminta orang-orang pergi ke Gunung King Cheng untuk memeriksanya. Setelah Sang Buddha mendapatkan jiwa, dia tidak menanggapi selama bertahun-tahun. Tapi dia kemudian menanggapi Li Fei Fei menjadi tertarik. Saya juga meminta seseorang untuk bertanya, horcrux yang berbeda akan memiliki efek yang berbeda, tetapi jika kompatibilitas dengan horcrux tinggi, beberapa efek samping akan melemah. Dewa Naga, apakah kamu membantuku? Chen Yang bertanya. Tidak, saya membantu wanita tertua. Dewa Naga menatap langsung ke arah Chen Yang, wanita tertua mendapat masalah besar karena dia membantumu di Gunung King Cheng. Jika kamu merasa kasihan pada wanita tertua di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkanmu. Masalah besar. Masalah besar apa? Chen Yang bertanya. Chen Yang, apakah kamu tidak menjelajahi internet? Zhu Yanwen menghampiri dan menepuk bahu Chen Yang, sekarang, seluruh internet membicarakan tentang Gu Bingki. Dia sekarang dinilai sebagai jutawan. Kecantikan yang langka. Gu Bingki adalah orang paling viral, jauh melampaui selebriti internet jutaan dolar terakhir, kelinci pinggir jalan. Volume topiknya juga menempati peringkat pertama di seluruh jaringan. Di antara 10 pencarian terpopuler, setidaknya 8 berasal dari Gu Bingki. Gu Bingki tidak memiliki foto definisi tinggi, hanya beberapa foto yang menyedihkan, meski begitu, masih banyak pria yang mengjilat layarnya. Ini benar-benar keindahan, bahkan keindahan cantik itu tidak dapat melampaui Gu Bingki. Zhu Yanwen tampak serius, tahukah kamu seberapa buruk situasinya? Bukankah menjadi terkenal itu baik? Tanya Chen Yang, bagaimana menurutmu? Zhu Yanwen memandang Chen Yang, begitu Gu Bingki menjadi terkenal, banyak orang akan datang untuk melamar. Keluarga biasa ini dapat menanganinya dengan mudah, tetapi jika keluarga kerajaan yang datang. Bagaimana Anda meminta paman Gu menghadapinya? Ada juga banyak keluarga besar. Hanya ada satu Gu Bingki, tetapi ada banyak pelamar. Keluarga Gu tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Gu Bingki tahu bahwa pergi ke Gunung King Cheng akan menyebabkan masalah besar, tapi dia tetap pergi tanpa ragu-ragu. Chen Yang, Bukankah kamu harus melakukan sesuatu? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Chen Yang. Menikahlah dengan Gu Bingki. Kata Zhu Yanwen. Saya sudah menikah. Kata Chen Yang. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda dan Tang Sueyun ada di sini untuk mendapatkan saham grup Zongtian? Zhu Yanwen berkata, Sebenarnya, Tang Yao Zhu tentu saja tidak memberi tahu Anda bahwa keluarga Tang memiliki celah keuangan yang besar dan mungkin bangkrut di kapan saja. Alasan mengapa Tang Yao Zhu setuju untuk memberi batas waktu satu tahun adalah untuk memberi Anda dan Tang Sueyun sesuatu yang dinanti-nantikan. Setelah satu tahun, saya khawatir semua saham yang Anda miliki tidak akan menghasilkan apa-apa. Ruang tamu. Gu Zhen Hong sedang menunggu Chen Yang. Ketika Chen Yang masuk ke ruang tamu, Gu Zhen Hong tersenyum dan menyapa Chen Yang dengan penuh kasih sayang untuk duduk di sebelahnya. Kaka kedua, saya mendengar bahwa Jiang Yu Suang membawa orang untuk mencari masalah bagi Anda. Apakah Anda terluka? Gu Zhen Hong bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Chen Yang tersenyum, tidakkah menurutmu aku baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mata Gu Zhen Hong menatap wajah Chen Yang, dia mengukurnya dan menggosok kedua tangannya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Saudaraku, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Chen Yang merasa sedikit canggung ketika memanggilnya, saudara. Saat dia dan Gu Zhen Hong bersumpah, dia tidak memiliki hubungan dengan Gu Bingki. Pada saat itu, tidak aneh rasanya memanggilnya, kakak Gu Zhen Hong. Tapi sekarang berbeda, dia dan Gu Bingki bukan hanya seorang kultifator ganda, tetapi mereka juga memiliki komunikasi lebih lanjut dengan Gu Bingki dalam hal jiwa mereka. Begitu tubuh menyatu, hubungan menjadi kacau balau. Gu Bingki harus memanggilnya paman. Jika Gu Zhen Hong mengetahui hal ini, meskipun Chen Yang membantu Gu Zhen Hong memperbaiki meridiannya, Chen Yang akan tetap mencintai putrinya, jika Gu Zhen Hong marah, dia mungkin berselisih dengan Chen Yang. Terlebih lagi, Chen Yang selalu memiliki perasaan maksiat. Gu Zhen Hong sepertinya tidak menyadari bahwa nada suara Chen Yang agak aneh, dan berkata, kakak kedua, karena kita telah bersumpah, dan kamu dan putriku. Yaitu, keponakanmu dekat, kita bisa menjadi dianggap sebagai keluarga, jadi mari kita berbagi. Mari kita bicara. Sejak Anda memperbaiki meridian saya, saya curiga bahwa Anda adalah putra dari ahli medis Chen Xiao. Ah, Chen Yang cukup terkejut. Tanpa diduga, Gu Zhen Hong akan begitu yakin, saya punya orang tua. Chen Yang ingin menjelaskan, tetapi Gu Zhen Hong sudah menyela, anak orang tua Anda meninggal dan Anda diadopsi. File Anda di rumah sakit tidak ada sama sekali. Malam itu, saya menghancurkan semua file di rumah sakit. Gu Zhen Hong mengatakan kebenaran yang tersembunyi. Saat itu, kami menerima perintah bahwa Santo Medis Chen Xiao terlibat dalam kudeta, dan kami diberitahu untuk menangkap Chen Xiao hidup-hidup apapun yang terjadi. Saya menerima kabar bahwa Chen Xiao dan istrinya ada di rumah sakit. Saat saya memimpin orang ke rumah sakit, saya melihat Chen Xiao terluka parah. Karena Chen Xiao baik terhadap keluarga Gu kita, aku membiarkan mereka melarikan diri. Dengan berpura-pura menjaga anaknya yang baru lahir. Saya satu-satunya yang tahu bahwa putra Chen Xiao belum mati. Saat pertama kali melihat Anda, saya percaya bahwa Anda adalah anak Chen Xiao. Chen Yang tidak berkata apa-apa. Sebenarnya dia sudah memikirkan hasil ini. Jika Chen Yang bisa mendapatkan warisan sebenarnya dari Nenek Mo yang keluarga Chen, maka Nenek Mo yang keluarga Chen adalah Chen Yi, Dewa Obat, dan hanya jika dia adalah keturunan Chen Yi, Dewa Pengobatan, dia bisa mendapatkan hasil lainnya. Warisan Leluhur Alasan mengapa Chen Yang menolak mengakuinya adalah karena dia sudah menganggap Chen Aiguo dan istrinya sebagai orang tua kandungnya. Tanpa Chen Aiguo dan istrinya, dia mungkin sudah mati. Gu Zhenhong berpikir bahwa ketika dia mengungkapkan pengalaman hidup Chen Yang, Chen Yang akan sangat bersemangat, lagi pula, dia adalah putra dari ahli medis Chen Xiao. Tetapi Chen Yang bersikap sangat tenang, Saudaraku, kamu mengatakan bahwa Chen Xiao ikut serta dalam kudeta. Benar atau tidak, putranya tidak akan berakhir. Hebat. Nama saya Chen Yang, dan ayah saya Chen Aiguo, seorang sopir bas, ini sudah cukup. Gu Zhenhong menganggu ketika mendengar kata-kata Chen Yang, kakak kedua, kamu benar. Pada saat ini, ponsel Gu Zhenhong berdering. Gu Zhenhong melihat ke nomor penelepon, tiba-tiba berdiri, dan pergi untuk menjawab telepon. Tidak lama kemudian, dan Gu Zhenhong kembali ke ruang tamu. Kakak kedua, apakah kamu sibuk sekarang? Gu Zhenhong bertanya. Sekarang. Tidak, kata Chen Yang. Ayo pergi, aku akan mengantarmu menemui seseorang sekarang. Gu Zhenhong buru-buru meraih tangan Chen Yang dan berjalan keluar. Begitu dia sampai di pintu, dia kebetulan bertemu Zhu Yanwen. Zhu Yanwen bertanya. Yanwen, aku akan ke Zanyuan, kamu juga harus pergi. Kata Gu Zhenhong. Zanyuan. Zubegitu Yanwen mendengar bahwa Gu Zhenhong membawanya ke Zanyuan, dia segera berkata, Paman Gu, izinkan saya menyiapkan beberapa hadiah. Saya tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Hadiah apa yang kamu bawa? Kali ini Tuan Wu ingin bertemu Chen Yang, kamu ikut denganku. Gu Zhenhong berkata, Mengerti. Di mengerti. Zhu Yanwen berkata, Saya pengikut kecil Chen Yang, Paman Gu, Saya akrab dengan masalah ini. Meskipun Chen Yang telah tinggal di kota Zonghai selama lebih dari 20 tahun, tetapi saya tidak tahu di mana Zanyuan berada atau siapa Tuan Wu yang disebutkan oleh Gu Zhenhong. Dari nada kata-kata Gu Zhenhong, Chen Yang merasa status Wu lebih tinggi daripada Gu Zhenhong. Saya tidak menyangka akan ada bos sebesar itu di kota Zonghai. Di mana Zanyuan. Chen Yang bertanya. Zhu Yanwen melirik Chen Yang, Anda harus mengenal kelas atas kota Zonghai di masa depan. Tahukah Anda di mana tempat terbaik di kota Zonghai? Longshan. Chen Yang berkata, Lingkungan di sini adalah bagus. Feng Shui bagus. Bukankah semua orang kaya tinggal di sini? Terutama distrik satu kakak tertua saya, yang merupakan harta karun Feng Shui. Zhu Yanwen tersenyum, bagaimana Longshan bisa dibandingkan dengan Huang Ding? Itu adalah bekas taman kerajaan. Orang biasa tidak bisa tinggal di sana. Hanya orang yang telah dianugerahi gelar bangsawan oleh keluarga kerajaan yang dapat tinggal di sana. Hanya ada satu orang di kota Zonghai yang memiliki kualifikasi ini, dan itu adalah Wu Yao Huang. Wu Yao Huang. Chen Yang bertanya berulang kali. Itu benar. Zhu Yanwen tersenyum dan berkata, Tidakkah kamu terkejut bahwa orang sebesar itu juga tinggal di kota Zonghai? Maaf, saya tidak mengenalnya. Chen Yang berkata, Apa yang dia lakukan? Seseorang bisa menjadi bos besar yang mengendalikan situasi politik, kata Zhu Yanwen. Chen Yang memandang Gu Zenhong, Kalau begitu saya terkejut. Mengapa bos sebesar itu membawa saya menemuinya? Saya tidak tertarik menjadi pejabat. Pengusiran setan. Jawab Gu Zenhong. Taman kerajaan terletak di Gunung Huangding. Gunung Huangding memang tidak semegah longshan, namun terkenal dengan keindahannya. Sebuah jalan mengarah langsung ke Taman Zanyuan di puncak Gunung Huangding. Mobil patroli terlihat di mana-mana sepanjang jalan. Mulai dari kaki gunung hingga puncaknya. Mobil Gu Zenhong melaju ke Zanyuan dan akhirnya berhenti di depan pintu sebuah vila putih berlantai lima. Begitu Chen Yang dan Gu Zenhong keluar dari mobil, dua macan tutul setinggi setengah manusia tiba-tiba menerkam mereka. Macan tutul. Chen Yang tidak menyangka akan melihat macan tutul di sini. Macan tutul jarang terjadi. Yao Huang sebenarnya memelihara macan tutul sebagai hewan peliharaan, panggilan. Kedua macan tutul itu bergegas menuju Chen Yang. Tiba-tiba, Chen Yang mendengar suara yang familiar. Kedua macan tutul itu langsung berhenti. Apakah ini teknik pengendalian lima ki binatang? Chen Yang terkejut. Suara tadi jelas-jelas mengendalikan binatang itu. Apakah ada orang selain Chen Yang yang mengetahui teknik pengendalian lima ki binatang? Seorang wanita seksi mengenakan celana pendek hitam muncul di depan Chen Yang dan yang lainnya. Dia memiliki rambut hitam panjang dan dada yang tinggi. Celana pendek seksi menguraikan sosoknya yang sempurna. Ini adalah pemeriksaan rutin, tolong jangan khawatir. Wanita seksi itu membiarkan macan tutul berjalan di samping Chen Yang dan Gu Zenhong. Dia menggunakan macan tutul itu sebagai anjing. Cantik, bisakah kamu bertukar informasi kontak? Zhu Yanwen jelas tertarik pada wanita seksi ini, namaku Zhu Yanwen, dan ayahku. Tanda seru petik 2. Kamu boleh masuk. Wanita itu berbalik dan pergi. Saya, saya adalah generasi kedua orang kaya. Zhu Yanwen berkata dengan cepat, keluarga saya sangat kaya, saya lajang, saya punya vila, dan saya punya simpanan di bank, bank. Chen Yang menepuk bahu Zhu Yanwen, berhenti berteriak, aku tidak tertarik padamu. Tapi aku tertarik padanya. Jika aku bisa menikahinya sebagai istriku, keluarga ku bisa memelihara harimau, macan tutul, dan beruang hitam di masa depan, lalu mengapa keluarga saya harus menyewa pengawal? Memelihara hewan-hewan ini jauh lebih murah daripada menyewa pengawal, kata Zhu Yanwen. Lalu pernahkah kamu memikirkan bagaimana jika kamu membuatnya marah dan dia membiarkan binatang-binatang itu memakanmu? Ketika saatnya tiba, Anda tidak akan dapat melihat siapapun hidup atau mati. Kata Chen Yang. Gu Zhenhong, Chen Yang, dan Zhu Yanwen masuk ke vila. Di lantai dua vila, seorang lelaki tua berusia enam puluhan sedang duduk di sofa. Ria tua ini adalah Wu Yao Huang. Banyak elit politik berasal dari keluarganya dan dikenal sebagai bos besar yang mampu mempengaruhi arena politik. Tuan Wu. Begitu Gu Zhenhong masuk, dia menyapa Wu Yao Huang. Gu Zhenhong sudah menjadi bos legendaris di kota Zhonghai. Yang lain berinisiatif untuk menyambutnya terlebih dahulu, tetapi ketika dia melihat Wu Yao Huang, Gu Zhenhong berinisiatif untuk menyambutnya. Wu Yao Huang menyapa. Mata Wu Yao Huang menyapu Chen Yang, Zhenhong, apakah ini pemuda yang kamu bicarakan? Wan Wu, ya, itu dia. Gu Zhenhong menarik Chen Yang ke Wu Yao Huang, dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa, bahkan dewa pengobatan pun memujinya. Wu Yao Huang sedikit kecewa saat melihat Chen Yang masih sangat muda. Zhenhong, bukannya aku tidak percaya apa yang kamu katakan, hanya saja situasi putriku agak rumit. Yah, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Masalah ini harus dirahasiakan apapun yang terjadi. Wan Wu, jangan khawatir. Gu Zhenhong berkata, saya jamin mereka tidak akan memberi tahu siapapun. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Wu Yao Huang ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkata, saya khawatir putri saya digigit vampir. Vampir. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata Wu Yao Huang, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berkata dengan cepat, apakah maksudmu memang ada vampir di dunia ini? Gu Zhenhong menarik pakaian Chen Yang dan memberi isyarat kepada Chen Yang untuk berhati-hati di depan Wu Yao Huang. Ini adalah bos sejati. Bahkan Gu Zhenhong harus menunjukkan rasa hormat kepada Wu Yao Huang. Wan Wu, saya minta maaf, saya sangat bersemangat sehingga saya tidak bisa mengendalikannya untuk sementara waktu. Kata Chen Yang. Saat Wu Yao Huang hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar seorang pria paruh baya berkata dengan tidak senang, kamu tidak berpendidikan. Menurutmu tempat seperti apa ini yang membuatmu begitu sombong? Pria ini adalah putra Wu Yao Huang, Wu Wenyang. Wu Wenyang masuk bersama seorang pendeta, ayah, ini Pastor Kai, teman baikku. Dia bersertifikat pengusiran setan. Bahkan jika saudara perempuanku digigit vampir, Pastor Kai dapat membantu saudara perempuanku kembali normal. Ketika Wu Yao Huang melihat Chen Yang, dia sudah kecewa. Tetapi karena wajah Gu Zhenhong, Wu Yao Huang tidak mengatakannya secara langsung. Tapi di dalam hatinya, dia tidak mempercayai Chen Yang. Mendengar kata-kata Wu Wenyang, Wu Yao Huang memandang pendeta itu, bisakah kamu benar-benar membantu putriku pulih? Saya telah berurusan dengan vampir. Saya telah menyelamatkan banyak gadis yang telah digigit vampir dan berhasil mengubah mereka menjadi gadis normal. Pastor Kai berkata, saya yakin saya bisa menyelamatkan putri Anda. Bang, ketika Wu Yao Huang mendengar apa yang dikatakan Pastor Kai, dia menepuk sandaran tangan dengan gembira, oke, selama kamu bisa membuat putriku pulih, aku akan membantumu membangun katedral di pusat kota dan menyumbangkan 10 juta. Terima kasih, kata Pastor Kai. Wen Yang, bawa pendeta untuk menemui adikmu secepatnya, kata Wu Yao Huang. Setelah Wu Wenyang pergi bersama Pastor Kai, Wu Yao Huang berkata kepada Gu Zhenhong, Zhenhong, setelah putriku sembuh, aku akan mengundangmu ke rumahku untuk berkumpul. Jelas, Wu Yao Huang sepenuhnya tidak mempercayai Chen Yang dan meminta pada Gu Zhenhong membawa Chen Yang pergi. Bagaimana mungkin Gu Zhenhong tidak tahu maksudnya? Dia dan Wu Yao Huang bersikap sopan dan ingin membawa pergi Chen Yang. Tapi Chen Yang tidak bergerak, matanya menatap Wu Yao Huang, Tuan Wu, pernahkah Anda memikirkan bagaimana jika pendeta itu palsu? Ah! Begitu Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir terkejut. Gu Zhenhong berpikir bahwa Chen Yang memiliki kebencian di hatinya dan berbicara omong kosong, jadi dia segera meraih tangan Chen Yang, kakak kedua, berhenti bicara. Zhenhong, biarkan dia bicara. Wu Yao Huang tidak marah saat ini, dia mata menatap Chen Yang, yang paling saya benci adalah orang-orang berbicara omong kosong di depan saya. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, saya khawatir Anda tidak akan pergi dari sini dengan mudah. Gu Zhenhong menghela nafas dalam hati. Ketika dia datang, dia lupa mengingatkan Chen Yang untuk tidak berbicara omong kosong di depan Wu Yao Huang. Ini adalah tabu Wu Yao Huang. Dia telah mengajar banyak politisi Yang, dalam banyak kasus berbicara omong kosong. Yang paling tidak disukai Wu Yao Huang adalah orang lain berbicara omong kosong di depannya. Sederhananya, Anda boleh berbicara omong kosong di depan orang lain, tetapi Anda tidak boleh berbicara omong kosong di depan saya. Wu Yao Huang sudah tidak puas dengan Chen Yang, tetapi ketika dia mendengar bahwa Chen Yang benar-benar memfitnah pendeta itu sebagai pendeta palsu, dia menjadi marah. Chen Yang mendengar perkataan Wu Yao Huang dan berkata dengan tenang, Semua film pengusiran setan memberitahu kita bahwa jika seseorang yang pernah digigit vampir ingin berubah, hanya ada satu kemungkinan, yaitu membunuh vampir yang menggigit putrimu. Dia bisa bahkan tidak melakukan ini. Dia tidak memahami pengetahuan paling dasar, dia pasti palsu. Puff. Ketika Zhu Yan Wen mendengar kata-kata Chen Yang, dia tidak bisa menahan tawa. Dia mengira Chen Yang menggunakan suatu metode untuk menentukan bahwa pendeta itu palsu, setelah sekian lama bersusah payah, dia benar-benar menggunakan metode ini. Semua film vampir itu palsu. Chen Yang terlalu bodoh. Bahkan Gu Zen Hong merasa Chen Yang sangat malu kali ini. Betapa naifnya seseorang untuk mempercayai alur filmnya. Omong kosong. Ketika Wu Yao Huang mendengar kata-kata Chen Yang, dia berkata dengan wajah tegas, Zen Hong, jangan biarkan aku melihat orang ini lagi. Gu Zen Hong hendak berbicara ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan. Diikuti dengan celepuk. Apa yang terjadi? Wu Yao Huang bertanya dengan keras. Pengurus rumah tangga buru-buru berlari. Tuan, pendeta yang merawat wanita muda tadi melompat dari gedung. Bahwa saya melihatnya. Tiba-tiba Chen Yang berkata. Pengurus rumah tangga memandang Wu Yao Huang. Wu Yao Huang menganggup dengan cepat, cepat bawa Tuan Chen untuk melihatnya. Pengurus rumah tangga segera membawa Chen Yang ke pintu kamar wanita tertua. Chen Yang tidak masuk, tetapi berdiri di depan pintu dan mengamati ruangan melalui kesadarannya. Ketika dia melihat gadis seksi di ruangan itu, wajah Chen Yang menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, dia tidak digigit vampir. Terima kasih. Suara ex-perte sihat lightweight. Terima kasih.